Intro Halo para pos posku dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya Kembali lagi bersama gue Felis Dimana seperti biasa kali ini kita akan kembali merangkung film dari Master actor in the world and only Jackie Chan Yang pastinya bakal sangat menarik Karena film yang bakal gue garam kali ini Bernuansakan persintaan berbalut dengan kung fu Jadi tanpa berlama-lama mari kita mulai alur ceritanya guys Intro Oke di awal film kita akan diperlihatkan adanya sebuah pesta di dalam istana milik seorang raja Dimana acara tersebut merupakan acara ulang tahun dari sang raja Terlihat acara tersebut berjalan dengan lancar dengan diiringi banyak wanita-wanita cantik Yang menyambut para tamu dan turut mengucapkan selamat kepada rajanya Lepas dari itu mereka pun berkumpul untuk membuat sirkel mereka lalu minum-minum bersama Dimana ada salah satu wanita yang bernama Ching Ching menolak untuk bergabung dan lebih memilih menemui seseorang Usut punya usut Ternyata orang yang akan ditemui Ching Ching adalah pria bernama Sulai atau Jackie Chan Dimana faktanya Ching Ching adalah pacar dari abang Jackie yang saat ini tengah mengandung anak darinya Namun anehnya tidak ada angin tidak ada hujan Jackie tiba-tiba meminta pacarnya untuk tidak menemuinya lagi dan melupakan hubungan mereka Bahkan Jackie pun hanya menganggap Ching Ching sebagai pembantu di kerajaan ayahnya Pertanyaannya apakah Jackie berperan sebagai antagonis? Apa mungkin dia adalah seorang fuckboy? Atau ada maksud dibalik semua ini? Inilah To Kill With Interview Adegan masih berlanjut di acara sang raja Dimana terlihat para tamu tengah menikmati hidangan yang disajikan disana Tak lama setelah itu Jackie pun muncul dan langsung membubarkan acara tersebut Dimana ternyata Jackie ini merupakan anak dari sang raja Sang ayah yang melihat pun sontak terkejut dan menanyakan apa maksudnya semua ini Para tamu pun merasa tak enak karena sudah menimbulkan ketegangan antara ayah dan anak Akhirnya mereka pun memutuskan meninggalkan acara tersebut Dan disinilah terjawab sudah mengapa Jackie berperlaku seperti itu Yang mana ia menjelaskan bahwa sebentar lagi Kerajaan ayahnya akan diserang oleh klan yang bernama Lebah Pembunuh Dimana klan ini dahulunya telah dihancurkan oleh sang raja Klan tersebut bermaksud ingin membalaskan dendam atas kehancurannya di masa lalu Jackie meyakini jika sudah berhadapan dengan klan tersebut Maka bisa dipastikan nyawanya tak akan pernah tertorong lagi Itu sebabnya ia melakukan ini semua agar dirinya saja yang menghadapi klan tersebut nanti Terlebih untuk perilakunya terhadap cincin itu juga merupakan bagian daripada rencana dirinya Namun meskipun cara seperti itu nampak tidak worth it Tetapi Jackie tidak serta-merta membiarkan pacarnya pergi begitu saja Dimana Jackie sudah mengutus salah seorang temannya yang bernama Chen Chun untuk mengawasi dan menjaga pacarnya Mendengar ungkapan dan kepedulian dari anaknya yang berjiwa kesatria Akhirnya ayah dan ibunya pun memutuskan untuk tinggal disini dan menghadapi lawannya nanti Setelah itu Jackie diperintahkan untuk mengabarkan hal ini kepada prajurit lainnya Dan meminta semua prajurit untuk segera meninggalkan tempat ini Namun hal itu jelas menjadi tanda tanya bagi mereka semua Dimana para prajurit tidak akan pernah meninggalkan rajanya Apapun alasan dan keadaannya Karena melihat ketulusan dan jiwa kesatria dari para teman-teman prajurit Sang raja pun akhirnya memperbolehkan mereka semua tinggal dan bertarung sampai mati Usai berbicara panjang lebar Muncullah klan lebah pembunuh dengan nuansa ilmu sihir yang mereka miliki Diketahui klan tersebut dipimpin oleh seorang wanita bercadar bernama Chimoy Dan pertarungan pun dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah buku menyangka bahwa semuanya sudah mati ternyata Cimoy salah karena ternyata Jackie masih hidup dan kembali menyerangnya namun ketangguhan seni bela diri yang Cimoy miliki tak mampu Jackie LaDeni sampai pada satu momen Jackie mendapat peruntungan dengan menghalaunya menggunakan pedang disini terjawablah alasan mengapa Cimoy melakukan balas sendam kepada orang tua Jackie jadi dahulu kala orang tua Cimoy diperangi dan dibunuh lantaran status ayahnya adalah seorang bandit ayah Jackie yang kala itu dianggap sebagai palawan membantai dan menghabisi seluruh anggota keluarganya namun ada satu hal yang menarik disini dimana pada saat kejadian tersebut Cimoy yang kala itu masih berusia 5 tahun hampir terkena imbas dari peperangan tersebut dimana hal itu dibuktikan ketika ia menunjukkan bekas luka yang ada di wajahnya yang merupakan perbuatan ayah Jackie Cimoy menganggap ayah Jackie sudah di luar batas karena tak memiliki belas kasih terhadap seseorang anak kecil yang tak berdosa maka dari itu ia menuntut keadilan dan ingin melakukan balas dendam mendengar semua penjelasan Cimoy Jackie pun terdiam dan hal itu dimanfaatkan Cimoy untuk kembali menyerangnya ketika sadar Jackie sudah dihadapkan kembali dengan Cimoy dimana keputusan pun diambil oleh Cimoy untuk tak membunuh Jackie karena Cimoy menganggap Jackie tak ada kaitannya dengan balas dendam orang tuanya Cimoy hanya ingin melihat Jackie menderita seperti yang ia alami dahulu adegan berpindah di situasi Cing-Cing yang sedang galau dimana terlihat ia tengah berjalan sendiri seperti manusia yang tak punya arah tujuan hidup nah di sela-sela itu ia diganggu oleh segerombolan om-om cabul untuk kemudian Chen Chun datang dan menyelamatkannya sebagai teman yang baik Chen pun dengan amanah menjaga dan merawat cincin sesuai arahan yang diberikan Jackie dimana terlihat ia membawa cincin ke rumahnya lalu mengurusnya dengan baik cincin pun dihadapkan oleh perasaan bingungnya yang mana di satu sisi ia sangat mencintai Jackie dan tak bisa melupakannya namun di sisi lain ia juga tak mau terus-menerus memikirkannya karena sudah terlalu sakit atas perbuatan Jackie akhirnya cincin pun memutuskan mengajak Chen Chun untuk pergi dari tempat ini agar ia bisa melupakan Jackie melihat kondisi yang sudah berubah membuat Jackie menyesal dan bergegas mencari cincin di rumah temannya namun Jackie sudah terlambat dan harus menerima takdirnya bahwa pacarnya sudah pergi meninggalkannya siang dan malam hingga menuju pagi Jackie lalui dengan menunggu kedatangan pacarnya dimana pacarnya justru sudah terlihat bersama dengan temannya di kota lain namun Jackie terus menunggu dan menunggu sampai pada satu momen tiba-tiba ada sekelompok orang yang diam-diam masuk dan menyerangnya aja melakukannya masih akan Rupanya kelompok tersebut adalah klan hujan darah yang merupakan pembunuh bayaran Mereka disewa oleh sekelompok orang yang ternyata sedang mencari keberadaan Chen Chun Disinyalir Chen Chun telah membawa kabur barang milik orang tersebut Yang rencananya akan diserahkan ke gubernur Meskipun salah target, mereka tetap merasa sudah melakukan pekerjaan dengan benar Untuk itu, klan hujan darah pun tetap meminta bayaran dan segera akan membawa Jackie pergi Karena sudah membunuh salah satu dari anggotanya Namun orang tersebut dengan tegas melarang mereka untuk membawa Jackie pergi Karena sejujurnya, Jackie tak salah apa-apa dan tak tahu apa-apa tentang permasalahan ini Mendengar jawaban itu, membuat anggota klan hujan darah merasa ditantang dan diremehkan Alhasil, pertarungan pun tak terhindarkan Diketahui pria tersebut bernama Master Lu Dia adalah pengawal barang yang ditugaskan mengirim barang kepada gubernur di daerah sini Namun barang tersebut dibawa kabur oleh Chen Chun yang sebelumnya bekerja untuknya Dari situ, Master Lu terus mencari keberadaan Chen Chun karena sejatinya barang yang ia ambil adalah barang yang tak ternilai harganya Di sini, Master Lu berusaha meminta Jackie untuk tinggal bersamanya lebih lama Mengingat apa yang sudah terjadi, Master Lu ingin bertanggung jawab atas semua ini Namun karena ini bukan tujuannya, Jackie pun memutuskan pamit untuk kembali mencari pacarnya Setelah itu, Jackie terus mencari dan memanggil-manggil pacarnya Dimana terlihat, ia mulai putus asa karena tak kunjung menemukannya Nah, di sela-sela itu, tiba-tiba Chimoy muncul dan tertawa terbahak-bahak Ternyata, Chimoy terus memututi Jackie selama ini Ia juga mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan dirinya Mulai dari keberadaan Ching-Ching sekarang sampai sosok dari Master Lu juga ia ketahui Dimana ternyata Master Lu adalah bagian dari teman ayahnya yang mempunyai nama lain yaitu naga keempat Jackie juga diberitahu bahwa ayahnya sudah dikuburkan oleh Master Lu Akan tetapi, Jackie yang terus memikirkan pacarnya justru meminta Chimoy untuk memberitahu keberadaannya saat ini Dan di situ, tanpa Jackie sadari, ternyata Chimoy sudah jatuh hati pada dirinya Dimana hal itu dibuktikan ketika Jackie pergi tanpa perasaan Chimoy pun hanya bisa menangis dan meminta dipanggil namanya Setelah itu, Jackie kembali mendatangi Master Lu Tanpa memberitahu identitasnya, ia langsung berterima kasih padanya dan bersedia membantu apapun yang diminta oleh Master Lu Master Lu pun terdiam bingung tanpa tahu siapa Jackie sebenarnya Yang jelas dengan suka cita, Master Lu pun menerima Jackie sebagai temannya Seiring obrolan berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang bapak-bapak tua yang terlihat terus mengintai mereka Faktanya, orang tersebut adalah ketua dari klan hujan darah yang memang sedang mencari mereka Dimana hal itu dibuktikan ketika Master Lu dan yang lainnya melanjutkan perjalanan Mereka langsung dihadang klan tersebut yang siap menyerangnya Jackie yang melihat adanya peluang untuk balas budi Dengan jantanya melawan mereka semua Dan di sini, ia membuka identitasnya bahwa dirinya adalah naga kelima Setelah itu, pertarungan pun dimulai Terima kasih telah menonton Jackie yang notabene hanya seorang diri Dengan pait harus merasakan tajamnya tusukan pedang Beruntung, Cimoy datang dan mengalahkan mereka semua Oke sebentar, gue jelasin dulu supaya nggak bingung Karena memang di filmnya nggak dijelasin Jadi kalau yang gue tangkap sampai sini Master Lu ini dulunya merupakan saudara sepurguruan ayah Jackie Atau mungkin satu klan Yang dimana Master Lu ini kan mendapatkan gelar naga keempat dari klannya Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ayah Jackie merupakan naga ketiga Dan Jackie sendiri adalah naga kelima Jadi bisa dibilang ini semacam gelar kesatria dari klan mereka Setelah itu, Cimoy meminta Jackie untuk diserahkan kepadanya Cimoy bersikeras bahwa Jackie hanya bisa disembuhkan jika ia yang mengurusnya Akan tetapi, Master Lu menolak hal tersebut Karena ia merasa masih sanggup menyembuhkan Jackie Alhasil, Cimoy pun mengalah dan pergi dari tempat itu Kembali ke Chen dan Ching-Ching Terlihat mereka masih berada di penginapan Dimana di situ, Chen memberitahu Ching-Ching bahwa istana Jackie sudah diserang Dan Jackie dipastikan mati atas insiden tersebut Jika melihat dari perkataan Chen terhadap Ching-Ching Nampaknya Chen memiliki maksud lain dibalik semua ini Melihat keadaan Jackie yang tak kunjung membaik Membuat Master Lu bingung harus berbuat apa Di saat itu, datanglah Cimoy yang kembali meminta Jackie kepada mereka Akhirnya, karena tak ada lagi solusi lain Master Lu pun setuju dengan permintaan Cimoy Setelah itu, Master Lu pun melanjutkan perjalanannya Dengan memberanikan diri datang ke hadapan gubernur Tanpa membawa barang yang dipesan oleh gubernur Dan setelah bertemu betapa terkejutnya mereka berdua Saat kalah melihat sosok gubernur tersebut adalah Chen Chun Faktanya, semua ini sudah disusun sejak lama Karena ternyata Chen Chun ini adalah pemimpin dari klan hujan darah Disinyalir Chen Chun melakukan semua ini agar klan miliknya Bisa menguasai daerah ini dan mengambil alih semua kerajaan Itu sebabnya ia berusaha menyingkirkan keberadaan klan naga Yang berpotensi menggulingkan klan miliknya Ia pun juga menegaskan bahwa ia akan menyingkirkan Jackie Yang merupakan kesatria terakhir dari klan naga Usai membunuh Master Lu dan adiknya Ia pun mendatangi Ching Ching untuk kembali mengabarkan berita hoax Akan kematian Jackie Chen juga merayu Ching Ching untuk menikah dengannya Agar ada yang menjaga dan mengurusnya Ching Ching yang menganggap Jackie benar-benar sudah mati Akhirnya setuju dengan tawarannya demi sang buah hati yang ada di perutnya Sementara itu di satu sisi Jackie sudah kembali sehat Namun pikirannya masih terus terbayang-bayang akan keberadaan Ching Ching Di sini Cimoy bingung tak kala harus memilih mengorbankan perasaannya Atau melihat Jackie bertemu kembali dengan Ching Ching Namun karena ia kasihan melihat Jackie yang terus-terusan melamun Akhirnya Cimoy pun memberi tahu semua informasi tentang pengkhianatan Chen Chun Sontak hal tersebut membuat Jackie geram untuk kemudian bergegas mendatanginya Akan tetapi Cimoy langsung menghalangnya karena Cimoy tahu Kung fu yang Jackie miliki tak akan mampu mengalahkan Chen Chun Jackie diperbolehkan pergi asalkan ia mampu mengalahkan kung fu bela diri dari Cimoy Usai berlatih Jackie langsung menantang Cimoy untuk berduel Namun Cimoy memberi tantangan kepadanya Bila mana ia tak mampu mengalahkannya Maka Cimoy dengan bebas bisa melakukan apapun kepada Jackie Jackie pun setuju dan pertarungan pun dimulai Latihan pun terus dilakukan dan hukuman pun terus Jackie dapatkan Karena ia tak mampu mengalahkan Cimoy Sampai pada satu momen akhirnya Jackie diharuskan meminum racun jika tetap ingin pergi menemui Cimcing Dan disinilah jiwa lelaki sejati Jackie tunjukkan Tatkala ia benar-benar meminum racun tersebut demi cintanya kepada Cimcing Lalu yang terjadi selanjutnya Jackie tidaklah mati karena itu bukanlah racun Melainkan darah milik Cimoy Cimoy sengaja memasukkan darah ke minuman tersebut Agar Jackie mampu menguasai ilmu bela diri yang setara dengan Cimoy Dengan perasaan sedih yang mendalam Cimoy pun harus merelakan kebergian Jackie Setelah itu Jackie bergegas menuju ke kantor gubernur Dengan menyamar sebagai tukang beras Dan tiba-tiba bertemu Petarungan antara keduanya pun tak terelakkan lagi Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Dan tersail nahagar selamat menikmati di scene akhir terlihat Cime memutuskan pergi meninggalkan desa untuk mengembara dan setelah itu filmnya pun selesai oke sebenarnya menurut gue sih film ini agak sedikit membingungkan sih yang mana permasalahan di pertengahan film tidak dijelaskan penyebabnya dengan detail gue sebenarnya sih ingin berasumsi namun nampaknya asumsi gue pun tak akan jelas pastinya jadi ya sudahlah sebagai kalian yang mempunyai pendapat tentang film ini atau mungkin bisa memberikan teori silahkan di komentar di bawah oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya silahkan request yang mau request barangkali filmnya amat sangat menarik untuk digara thanks for watching see you the next video peace always and see you again man you 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 Terima kasih.